Dipersembahkan oleh 2020 Hingga saat ini terdapat lebih dari 61 produk inovasi Yang telah dan sedang dikembangkan Sebagai upaya untuk pencegahan Screening dan diagnosis Terapi dan pengobatan Sampai penyediaan alat kesehatan dan pendukungnya Beberapa diantaranya Adalah PCR test kit Rapid test kit Autonomous UVC mobile robot Terapi plasma Convalescent Mobile lab Biosafety lab 2 Ventilator Alat screening dan deteksi awal COVID-19 Melalui hembusan nafas Bernama GINOS Dan produk-produk inovasi lainnya Selain itu Sebagai upaya kemajuan dan kemandirian bangsa Saat ini sedang dikembangkan Vaksin COVID-19 dalam negeri Bernama Vaksin Merah Putih Sebagai upaya bersama Mencegah penularan COVID-19 Serta memberikan rasa aman Dan nyaman bagi masyarakat Pandemi COVID-19 juga telah membawa perubahan yang signifikan Terutama dalam kegiatan ekonomi masyarakat Saat ini Konsep less contact economy Atau ekonomi minim contact Dapat menjadi solusi Agar aktivitas perekonomian Tetap berjalan Dengan meminimalkan kontak fisik Dan memaksimalkan penggunaan platform digital Sebagai alternatif Hiperkonektivitas antar manusia Optimalisasi aktivitas ekonomi Juga dilakukan oleh Kameristek Brin Melalui berbagai program Sejak tahun 2015 Kameristek Brin telah mendukung Startup dan inovator Indonesia Melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Atau PPBT Yang kini telah di-rebranding Menjadi startup inovasi Indonesia Hingga saat ini 1.307 startup Telah dibina dan didanai Oleh Kameristek Brin Startup tersebut Berada pada 9 setor prioritas Yaitu Pangan Transportasi Rekayasa keteknikan Kemaritiman Kesehatan Energi Pertahanan keamanan Multidisiplin Dan lintas sektoral Harapannya Program startup inovasi Indonesia Dapat menguatkan Ekosistem kewirausahaan Berbasis teknologi Yang menyediakan Lebih banyak lapangan pekerjaan Serta pendampingan Pelatihan Dan fasilitas kebutuhan Bagi para inovator muda Indonesia Dukungan Kemaristek Brin Juga dilakukan Untuk peningkatan ekonomi desa Melalui program desa berinovasi Yang merupakan program kolaboratif Inisiasi Kemaristek Brin Bersama kementerian desa Pembangunan daerah tertinggal Dan transmigrasi Melalui penerapan teknologi Dan inovasi Untuk menggerakkan ekonomi Dan mengurangi Tingkat kemiskinan desa Selain itu Upaya memulihkan UMKM Dari dampak pandemi Covid-19 Juga dilakukan Melalui program UMKM berinovasi Untuk mewujudkan UMKM 4.0 Yakni UMKM yang terpapar Dunia digital Dan teknologi Beberapa hal yang dilakukan Seperti Pembinaan kelompok Pengembangan sentra Permodalan Managerial Proses produksi Dan pemasaran distribusi Dengan harapan UMKM dapat lebih mudah Terpapar market akses Terhubung dengan micro fintech Dan menggunakan teknologi proses produksi Yang menghasilkan produk yang lebih berkualitas Dan mengikuti perkembangan zaman Bersinergi dengan perguruan tinggi negeri Dan swasta Indonesia Melalui program UMKM Indonesia Bangkit Kemeriksek Brin Memberikan total 29 penanaan Kepada 27 perguruan tinggi Yang tersebar di 11 provinsi Untuk membantu setor UMKM Berinovasi di tengah pandemi Hingga saat ini Kemeriksek Brin Terus berupaya Untuk meningkatkan kompetensi riset Dan inovasi anak negeri Dengan berbagai upaya tersebut Adaptasi kebiasaan baru Juga perlu Untuk terus dilakukan Melalui pola pikir baru Atau new mindset Perilaku baru New attitude Budaya dan cara kerja baru New way of doing things Dengan satu tujuan Untuk Indonesia Yang maju dan mandiri Dipersembahkan oleh